Dia istriku, semua pasang mata menatap karena sosok wanita berdres biru laut, membuat kulit putihnya lebih bersinar, wajah cantiknya membuat Gilbert membuka sedikit mulutnya. Emily, liri Gilbert. Tetapan Gilbert jatuh pada sosok kecil yang tampan, putranya pun ikut bersama sang istri menyusul dirinya. Senyum Gilbert mengembang, dia akan menghampiri istri beserta putranya, namun nyonya Samantha mencengkal tangannya. M, Tuan Dirga, ini adalah kesalahpahaman cucuku dia belum menikah, tidak Tuan Dirga, putriku sudah menikah dan wanita cantik itu adalah menantuku, Emily. Selah Alfred. Tak peduli nyonya Samantha menatapnya tajam, Alfred tak bisa membuat rumah tangga putranya sama sepertinya dulu. Dirga masih tetap terdiam, pandangannya masih menatap lurus ke depan memperhatikan Emily dengan raut wajah tak terbaca. Cantik sekali dia istri Gilbert, batin Amelia. Emily berjalan dengan elegan sambil menggandeng putranya, tatapan repin menatap ke seluruh anggota keluarganya. Sayang, apakah kamu tidak melihat notifikasi penarikan uang, Hem? Ujar Emily menatap Gilbert yang menatapnya tanpa kedip. Gilbert menggeleng, dia segera mengecek ponselnya dan terlihatlah berapa uang yang istrinya keluarkan. 200 juta? Gumam Gilbert. Mendengar gumaman cucunya, nyonya Samantha menatap Emily dengan raut wajah marah. Dasar wanita matre, kau peras cucuku, dasar kamu istri yang tidak berguna, bentak nyonya Samantha. Emily menutup mulutnya dengan memasang raut wajah seolah-olah terkejut. Ups, keceplosan deh. Memang ya terkadang kejujuran selalu datang tepat waktu, ujar Emily sambil menatap karanyonya Samantha yang semakin memasang wajah panik. Amelia berjalan mendekat, dia menatap Emily dengan raut wajah yang berbinar. Aku baru sadar, baju kita kembaran, kau warna biru aku warna merah muda, bagaimana kau bisa membelinya? Ini memang hanya ada dua, kau cantik sekali. Emily menatap baju Amelia dan dirinya. Tadi manajer butik pun berkata jika hanya ada dua, satu sudah dibeli oleh seseorang, sehingga tersisa warna biru lah yang menjadi pilihannya. Apa-apaan ini nyonya Samantha? Kau mempermainkanku, ha? Apa kau masih waras? Sentak dirga menatap nyalang pada nyonya Samantha. Kau, ceklek. Keduanya terkejut saat mendengar pintu terbuka. Kini tatapan mereka jatuh pada sosok mungil yang tengah memakan es krim sambil menatap mereka bingung. Lagi main apa? Kok tidulnya gitu? Luku repin. Tersadar Gilbert segera bangkit. Dia menggaruk tengkuknya karena merasa grogi tertangkap mesra warna putranya. Enggak lagi main, tadi gak sengaja jatuh. Jadi bunda tahan daddy. Ujar Emily memberikan penjelasan yang dapat dicerna oleh anak berumur 4 tahun itu. Kok bisa jatuh? Tanya repin. Inilah ketakutan Emily, putranya lagi masa-masanya kepo dengan banyak hal. Banyak pertanyaan dan akan terus bertanya sampai dia menemukan jawaban yang cocok di pikirannya. Iya tadi daddy tergelincir. Ujar Gilbert. Gelincir. Tapi kan mbak-mbak udah nepelnya pagi tadi, cekalang dada yang nepel kok. Daddy bisa jatuh. Jika dibalas, akan merempet ke pertanyaan lain. Emily segera mendekati putranya dan menariknya keluar. Bunda tadi buat dessert, ayo kita makan. Ajak Emily. Gilbert bernafas lega, dia duduk di tepian kasur sambil mengelus dadanya. Punya anak yang cerdik jauh lebih menakutkan. Batin Gilbert. Singkatnya, akhirnya Gilbert dan yang lainnya berangkat kecuali Emily. Saat akan berangkat pun, Gilbert menyempatkan diri untuk memeluk Emily dan sulit melepaskan pelukan pria itu. Dengan segala bujuk rayu, akhirnya Gilbert mau melepas pelukannya dan memasuki mobil bersama yang lain. Kenapa kita enggak ikut? Tanya Repin yang berdiri di samping. Emily menanggapi pertanyaan putranya dengan senyum mengembang. Dia memiliki rencana tersendiri untuk mengimbangi permainan yang Samantha adakan. Halo kakak ipar. Emily sontak saja menoleh. Dia melebarkan letranya saat melihat Danjal dengan wajah tengilnya berdiri di hadapannya. Kamu enggak ikut? Danjal menggeleng. Sepulang dari kampus jam 6 tadi dia tidur begitu lelap. Bahkan dirinya baru bangun jam 8 malam ini. Abisnya ditinggalin biarlah. Enakan juga di rumah tidur enak. Seru Danjal. Kenapa Daddy enggak ajak lab buna? Tanya Repin yang tetap kekah ingin ikut. Raut wajah Repin bersiap akan menangis saat Gilbert pergi meninggalkannya. Dia sangat ingin ikut dengan Daddy-nya tapi Emily melarangnya. Kita akan susul mereka. Sahut Emily menenangkan putranya. Nyusul, bingung Danjal. Emily tersenyum penuh arti. Dia menupuk pelan bahu adik iparnya yang menatapnya heran. Kamu tahu di mana rumah keluarga Evans? Tanya Emily yang dibalas engkukan pelan oleh Danjal. Kita bersiap dan antarkan kakak ke sana. Pinta Emily. Tapi untuk apa? Bingungnya. Emily menatap ke arah luar. Melihat langit malam yang begitu indah. Berbagai macam rencana sudah tersusun rapi. Tinggal bergerak sebentar lagi. Untuk menyelesaikan permainan yang dia mulai. Gumam Emily. Pintu yang menjulang tinggi itu terbuka. Paramit berbaris dan menyambut kedatangan keluarga Grison. Silahkan masuk. Tuhan telah menunggu kalian di ruang tamu. Seru kepala pelayan. Nyonya Samantha tersenyum. Sambil menjincing tas makalnya. Dia berjalan masuk terlebih dahulu. Ayo Gil. Tita Alfred. Dengan kesal Gilbert akhirnya mengikuti mereka. Walau hati ingin berbalik pulang. Gilbert terpaksa mengikuti kemauan sang eyang. Atas perintah istrinya. Selamat datang di rumah sederhana saya ini. Alfred. Sambut dirga dan memeluk singkat Alfred. Keduanya saling melempar senyum. Sedangkan Hananya mengganggukan kepalanya dengan sopan pada dirga. Istrimu? Tanya dirga sambil menunjuk Hana. Ya. Ujar Alfred. Dirga menatap Hana dengan tatapan tak dapat diartikan sebelum dirinya melihat kara Gilbert yang menatapnya datar. Wah musuhku akan menjadi calon menantuku. Seru dirga. Keduanya saling menatap dengan dingin. Mereka pun mengelurkan tangan dan bersalaman. Maaf soal proyek bulan lalu. Aku tidak enak padamu karena terus memenangkan tender besar. Seru dirga sambil tersenyum tipis. Ya mungkin hanya suatu keberuntungan Anda tuan dirga. Saya pastikan kedepannya proyek saya lah yang akan melambung naik. Tegas Gilbert. Dirga menatap Gilbert dengan datar. Walau hatinya terbesit rasa bangga untuk pria muda itu yang tak lantang menyerah. Putraku memang hebat. Dia berhasil membuat perusahaan Grison menjadi posisi kedua setelahmu. Aku bangga dengannya. Ujar Alfred. Ya setidaknya skillnya lebih baik darimu Alfred. Raut wajah Alfred berubah masam. Posisi CEO sudah dia berikan untuk putranya. Setelah posisi itu dia berikan. Kini Alfred menikmati hidupnya. Namun sesekali dia ikut memantau perusahaan. Dirinya sebagai ayah bangga saat Gilbert berhasil memberi kejayaan bagi perusahaan miliknya. Dirga mengajak mereka duduk dan menyajikan cemilan lejat. Semuanya mengobrol kecuari Gilbert yang bermuka masam. Pak? Semua orang menghentikan obrolan mereka. Tetapan mereka tertuju pada sosok gadis cantik yang berdiri di samping Dirga. Amelia sini sayang. Ajak Dirga. Dirga berdiri dan merangkul putrinya. Semuanya pun ikut berdiri menyapa Amelia. Wah kamu cantik sekali sayang. Gilbert lihat cantik sekali bukan? Kalian pasti cocok. Serunya Samantha berjalan mendekati Amelia. Gilbert memutar bola matanya malas menurutnya tak ada yang lebih cantik dari istrinya. Sayang kenalkan ini cucu eyang Gilbert. Ayo kenalkan dengan calon istrimu. Ditahnya Samantha. Calon istri kedua maksudnya. Cetus Gilbert tanpa peduli tatapan melotot dari nyonya Samantha. Dirga dan Amelie menatap Gilbert dengan bingung. Kemudian tatapan Dirga pun beralih menatap nyonya Samantha meminta penjelasan. Ini maksudnya gimana? Istri kedua apa? Tanya Dirga memandang dingin pada nyonya Samantha. Yang dari Gilbert itu meremas pelan tangannya. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Sedangkan Gilbert tak peduli. Dari awal sudah dia katakan jika dirinya tidak ingin bertemu keluarga Evans. Nyonya Samantha. Apa maksud cucu anda? Putri saya dijadikan istri kedua. Kalau begitu siapa istri pertamanya ha? Sentak dirga pada nyonya Samantha yang tertunduk takut. Saya istri pertama dari Gilbert Regreson. Ucap lantang seseorang yang mana membuat semuanya menoleh dengan terkejut.